Pihak kepolisian diketahui menemukan beberapa barang bukti dalam video detik-detik penangkapan Rio Revan. Polisi menemukan bungkus rokok, sabu bekas pakai, hingga bungkus teh kemasan lengkap dengan sedotan plastik berwarna putih yang digunakan Rio untuk mengonsumsi sabu. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasubdit 1 Dit Narkoba Polda Metro Jaya AKBP JN Kalvin Simanjunta melalui keterangan tertulis pada Kompas.com pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019. Diberitakan sebelumnya artis peran Rio Revan kembali ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan 0,12 gram sabu. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompas Argo Iwono mengatakan polisi juga telah melakukan tes urin dan hasilnya diopositif metamfetamin atau sabu dan amfetamin. Dalam video detik-detik penangkapan Rio yang diterima oleh Kompas.com dari pihak kepolisian ditampilkan sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh polisi. Ada bungkus rokok, sabu bekas pakai, hingga bungkus teh kemasan lengkap dengan sedotan plastik berwarna putih. Di konfirmasi terkait hal ini, Kasubdit Satudit Narkoba Polda Metro Jaya AKBPJN Calvin Simanjuntak membenarkan bahwa bungkus teh kotak tersebut digunakan Rio untuk mengonsumsi sabu. Meski demikian, Calvin belum menjelaskan lebih detail terkait kronologi penangkapan Rio. Saka ini aja ya, sisa pakenya ya. Ini alatnya ya. Berarti bener-bener tadi. Maka jam berapa tadi? Jadi jam-jam sepuluan. Jum sepuluan. Sama siapa? Sendiri saya bakal sisa-sisanya. Sisa-sisanya dibatalkan, dibatalkan. Masih keluar asap. Berarti bener-bener tadi. Sisa pakenya ya. Ini alatnya ya. Berarti bener-bener tadi. Maka gam??? Berarti sama siap. Jadi jam-jam sepuluan. Jum sepuluan. Sama siapa? Sendiri, siapa Kak? Sisa-sisa ya? Sisa di, sisanya dibakar. Jangan lupa subscribe ya!